4 orang di 2 lokasi berbeda tewas mengenaskan akibat terkena ledakan bahan petasan yang mereka buat. Kondisinya sangat memprihatinkan karena tubuh korban hancur hingga sulit diidentifikasi. Warga desa Banaran, kecamatan Tumpang, Malang, Jawa Timur, dikejutkan dengan suara ledakan bahan pembuat petasan yang berasal dari salah satu rumah warga. Akibat ledakan itu pemilik rumah bernama-nama Ponari, Listiana Sang Istri, serta saudaranya Sodikin tewas mengenaskan. Kuatnya daya ledak mercon yang tengah mereka buat menyebabkan tubuh para korban hancur tercerai berai. Bahkan sejumlah bagian tubuh korban ditemukan dalam jarak 60 meter dari lokasi kejadian. Kondisi ini menyebabkan identifikasi korban sulit dilakukan. Dalam semalam, kasus ledakan mercon yang menyebabkan korban tewas terjadi di dua tempat. Selain di kecamatan Tumpang yang menyebabkan tiga orang tewas, ledakan lainnya terjadi di Dusun Rajen, kecamatan Pakis, Jajar, Malang. Seorang warga bernama Sugianto tewas mengenaskan akibat mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Selain korban tewas, tiga orang lainnya juga mengalami luka bakar. Berdasarkan keterangan warga, Sugianto dan teman-temannya membuat petasan untuk memeriahkan malam takdiran. Anggu Soekarno, Malang, Jawa Timur